Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Essential Oil Rosepara. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 4 cara atasi mabuk perjalanan. Nah, siapa sahabat di rumah yang sering mabuk saat perjalanan? Entah naik kereta api, mobil, atau perahu. Kondisi seperti ini tentunya sangat mengganggu dan membuat kita tidak nyaman, pusing, bahkan mual. Jika sahabat di rumah pernah atau sering mengalami seperti ini, tentu itu disebut dengan motion sickness atau penyakit gerakan. Penyakit ini bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Nah, sahabat di rumah perlu tahu nih, apa sih penyebab dari motion sickness ini? Motion sickness disebabkan akibat gangguan pada input sensory yang diterima otak. Karena otak mengira tubuh berada dalam kondisi diam dan bergerak pada waktu bersamaan. Struktur telinga dalam atau sistem vestibular mendeteksi gravitasi dan gerakan, lalu mengirimkan sinyal ke otak dan membantu kita tetap seimbang. Tapi mekanisme ini akan menjadi masalah ketika sinyal yang dikirim ke indera tubuh lainnya berlawanan. Misalnya, saat kita berada dalam mobil yang bergerak, mata akan melihat pemandangan yang berlalu melalui jendela dan akan menginformasikan ke otak bahwa kita dalam pergerakan. Tapi tubuh kita memberikan cerita berbeda, bahwa di dalam kendaraan itu kita tidak bergerak sendiri. Motion sickness muncul saat otak kita tidak tahu harus mempercayai informasi yang mana. Karena sinyal yang diberikan bercampur aduk, sehingga kita akan merasa pusing, berkeringat, dan sakit kepala sebagai bentuk respons stress akibat keseimbangan tubuh yang terganggu. Lantas, bagaimana solusinya untuk mencegah terjadinya motion sickness atau mabuk saat perjalanan? Yang pertama, jangan sampai kekenyangan. 30 menit atau 1 jam sebelum memulai perjalanan, sebaiknya kita mengisi perut terlebih dahulu. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya mabuk di perjalanan. Tapi ingat, jangan sampai kekenyangan juga. Karena justru dapat berakibat mual dan membuat kita muntah. Yang kedua, melihat keluar jendela. Melihat keluar jendela memang bisa membuat kita merasa lebih rileks dibandingkan membaca atau melihat gadget dalam jangka waktu yang lama. Dengan melihat ke arah luar jendela, kita bisa melihat pemandangan yang membuat mata terasa lebih rileks. Yang ketiga, sediakan aroma terapi. Nah, cara ini cocok untuk kita yang tidak terbiasa dengan AC mobil atau dengan aroma parfum mobil. Dengan menghirup aroma terapi, kamu akan merasa lebih rileks dan nyaman. Yang keempat, istirahat sejenak. Memenjamkan mata dan istirahat sejenak menjadi cara terbaik untuk membantu merendahkan mual dan pusing ketika mabuk perjalanan. Tapi tetap pastikan, posisi kepala kita berada di posisi stabil agar tidak membuat kita semakin pusing. Oke, itulah tadi empat cara yang bisa saya bagikan untuk mengatasi masalah sahabat di rumah yang sering mabuk dalam perjalanan. Nah, kalau video ini bermanfaat, silakan sahabat di rumah bagikan kepada teman-teman dan keluarga. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax